ini tinggal dijemur jadi lihat terus rasanya beneran mirip kismis ini mah maki 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Bagaimana kabar pagi hari ini Semoga sehat selalu ya Pagi hari ini semalam habis bikin jelangking Ataupun katanya itu ada keripik kaca ya Nah ini Udah siap Udah semalam udah dikerjakan Ini mau dijemur untuk hari ini Itu ucing kenapa? Kita akan angkat ke luar ya Nanti kalau misalkan udah panas Mau dijemur ya Saya juga mau bantu dulu teman-teman ya Panasnya belum ada ini ya Masih Begini Uuh 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 nah ini tomat yang kemarin bawa dari sahabat kita ya ini udah dibagi-bagiin ke abah juga ini yang daerah sini udah kebagian semua ini sisanya segini nih insya Allah nanti kita akan olah masih banyak terima kasih nih aduh alhamdulillah ya pagi hari ini kita mau olah tomat teman-teman nah ini tomatnya mau direndam menggunakan air kapur ya air kapurnya cuma 3 sendok aja ini tomatnya sekitaran 7 kg ya 7 kg mudah-mudahan ini prosesnya berlangsung lancar dan juga tidak ada kendala dan juga hasilnya nanti memuaskan nah ini teman-teman kita mau buang dulu untuk apa namanya bijinya ya dibuang dulu bijinya asem nah ini tomatnya sudah dikeluarkan untuk biji-bijinya ya sudah banyak sekali ini kita mau rendam menggunakan air kapur 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 ini direndam ini direndamnya itu sekitaran 2 jam ya sudahось ayo enggak ayo enggak 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 sexually enggak eng nah ini jemurnya dipindah kesini ya karena panasnya lumayan alhamdulillah ini gede nah ini tomatnya sudah saya cuci bersih kembali setelah tarik direndam pakai air kapur siri selama 2 jam ini mau saya pasak mudah-mudahan ini bikin manisan tomatnya tuh gak gagal ya dan kebetulan hari ini cuacanya tuh bagus sekali buat berjemur-jemur ya tadi juga saya habis menjemur singkong yang kemarin saya rebus ya kalau teman-teman kemarin lihat lab saya kemarin rebus singkong tadi pagi saya jemur-jemur nah disini juga saya tadi udah beli gula pasir ya ini tuh gula pasirnya mau saya gunakan sebanyak 1,5 kg ya karena ini kan tomatnya itu tadi 6,5 kg mari kita buruk-burukkan waduh-waduh ada airnya jadi ini tuh tanpa ditambahin air ya tapi tadi ininya di baskomnya ada airnya ala segening nah ini tuh kita pindahkan ya ke ketel yang lebih gede karena ini tidak muat juga runtuhkan saya tuh gak tau kalau ada ketel segede ini ini kita ambil ya ini kita pisah-pisah ya ini baru berapa setengah jaman kita pisah-pisah yang sudah lembek seperti ini kita biarkan aja sampai nanti airnya tuh surut akhirnya setelah nyampe duhur ini baru menyusut airnya ataupun juga air gulanya mungkin ini akan diangkat aja ya takutnya terlalu hancur padahal tadi gak dikasih airnya ayo semuanya kita makan yang ini tuh udah tengah hari udah duhur kita makan nge wadang dengan sayur asin nge-nge oh sambil nungguin manisan tomat yang belum mateng cainnya tuh kalo ngompa bismillahirrahmanirrahim ayo mari kita berdoa dulu kita tuur meloboh bismillahirrahmanirrahim ayo mari kita berdoa Allah Mbak doa-doa ayo atuk ma ya ya itu semalam wu mana icut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah makannya juga sudah selesai nanti kita lanjut lagi menggulung-gulung atau menjemur tomatnya nah ini untuk manisan tomatnya udah lumayan surut ya dan ininya juga si gula pasirnya tuh udah mengental ini mah kita ini tinggal dijemur teman-temannya bentuknya seperti ini agak masih basah katanya tuh ini 2-3 hari untuk dijemurnya tapi ini aduh cuacanya udah mulai herdup dijemur dulu ya alhamdulillah ini baru satu ya terima kasih bahasa maya yang sudah mengikuti perjalanan kita hari ini insya Allah nanti kita kesambung lagi ya assalamualaikum nah teman-teman alhamdulillah ini hari kedua untuk penjemurannya masih belum apa namanya tuh belum kering sempurna ya tapi kalau udah rasanya tuh seperti kismis ini enak banget ini enak banget saya udah mencobain yang mana coba mencobain enggak yang kecil aja ya ini rasanya tuh mirip kismis ya oh ini rasanya misalnya baru dibalikan baru dibalikan enak banget ini ah mau enggak wah kamu membatuk bismillah hey gimana manis asem mirip kismis ini bener asli mirip kismis ya katanya sih kalau yang lebih bagus itu biasanya tuh digunakan atau digunakan tomat itu tomat yang ini katanya tomat yang tomat yang muda ya nah ini lebih bagus katanya tapi ini kan tomatnya udah mateng dan emang rasanya tuh ada pedes eh ada pedes dan ini tuh rasanya tuh ada manis dan juga asem ya tapi ini segar enak dan perrose pembuatannya seperti yang kemarin dibuat waduh lama banget ini mah kita cobain ya oh hmm enak enak mungkin enak banget jadi lihat terus rasanya beneran mirip kismis ini ma nanti ini kita tunggu sampai kering ya enak jemur lagi jemur lagi baladok hayam baladok hayam biar sampai kering dan nanti dinikmatin